Ekonomi saya berubah lah. Tadinya saya dari ngajar musik, penghasilan pas-pasan. Nah setelah memasang iklan-iklan barang antik dan barang seni, omset saya meningkat sangat luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Saya member dari tahun 2009, peningkatannya sejak di Toko Bagus, omset naik ya, melonjak gitu, dari hampir bisa dibilang 100%, bahkan lebih gitu. Tadinya saya hanya mencoba iseng aja, masang di Toko Bagus karena saya seorang musisi, saya memasang iklan privat gitar jazz. Nah setelah itu saya mencoba memasukkan beberapa barang antik di Toko Bagus dari barang-barang yang kecil. Nah ternyata tanggapan dari konsumen itu sangat luar biasa. Dan ini merupakan mujijat ya buat saya ya. Sehingga dari peningkatan itu, barang-barang saya juga bertambah meningkat, ekonomi saya jadi berubah. Ya saya bersyukur sekali gitu sama yang di atas dikasih jalan ya melalui Toko Bagus. Kalau bisa dibilang ini semua di luar pemikiran saya gitu. Omset dari hanya per bulan tuh berapa ratus ribu, omset terbesar saya tuh dalam tiga bulan ini tuh bisa melampaui di angka 100, 100 juta gitu. Dalam tiga bulan ini, memang ada turun naik ya, tapi udah omset ini rata-rata udah di atas, kestabilannya tuh di atas 50 juta gitu. Saya akan terus melanjutkan postingan-postingan saya di Toko Bagus dan akan terus melalui Toko Bagus. Karena menurut saya Toko Bagus yang terbaik. Itu yang sudah saya alami dan untuk Toko Bagus, terima kasih. Karena Toko Bagus yang membuat saya seperti ini, jual beli bagus hanya di Toko Bagus. Terima kasih telah menonton!